Bagaimana cara menahan diri untuk tidak mengupload foto selfie, foto jalan-jalan di medsos, hanya ingin iseng aja, bagaimana, apakah dosa, jangan upload foto sendirian, kalau mau upload foto ramai-ramai, ramai, pengajian, boleh, untuk syiar, jangan upload foto yang pose memancing. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanah Tanya Politik, semakin gila, semakin asik. Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang merupakan khatamin Nabi, Nabi dan Rasul terakhir, paling bontot, Diangkat menjadi Nabi dan Rasul bukan karena hartanya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul bukan karena keturunannya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul bukan karena golongannya. Tetapi, karena dia merupakan seseorang yang bisa dipercaya, Al-Amin, bisa dipercaya, ya Bu? Berarti, kalau bisa dipercaya itu, omongannya itu, mau 10 tahun yang lalu, mau sekarang, mau yang akan datang, omongannya sama. Kalau 10 tahun yang lalu, mau ngomong A, sekarang mau ngomong A, maka 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun yang akan datang, tetap A. Itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, omongannya bisa dipegang, Mas Bro. Al-Amin, terpercaya. Jadi, kalau ada ustadz, atau yang ngaku ustadz, jadi kalau ada kiai, atau yang ngaku kiai, jadi kalau ada habaib, atau yang ngaku habaib, omongannya bisa dipercaya, ikuti. Berarti, mereka para pewaris Nabi. Tapi, kalau ada ustadz, atau yang ngaku ustadz, ada kiai, atau yang ngaku kiai, ada habaib, atau yang ngaku habaib, omongannya nggak bisa dipercaya. Dulu ngomong A, sekarang ngomong B, nanti ngomong C, itu bukan pewaris Nabi, itu bukan ulama. Itu mah ulat bulu, atau uladun, ulama persikadun. Makanya, Bu, Bu, Bapak-Bapak hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air, kalau ngaji, ngajinya sama ulama yang bisa dipercaya. Jangan yang pelintat-pelintut, kayak si Abdul Somad, pelintat-pelintut, bau tentut. Dia mengharamkan berselfie kepada para pendengarnya. Eh, tahu-tahu dia sendiri yang selfie. Itu namanya taik makan taik, mas bro. Ulama kayak gini kok diikuti. Pantesan. Islam seperti buih di tengah lautan. Karena ternyata banyak umat Islam yang ikuti ulama kayak si Somad. Omongannya nggak bisa dipegang. Makanya, Bu, mulai sekarang cari ulama yang berotak. Yang omongannya bisa dipegang. Beragama pakai otak. Jangan pakai pantat kalau beragama. Ya, Bu. 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 Yang bikin handphone itu, pakai otak. Yang bikin mobil, pakai otak. Yang bikin pesawat terbang pakai otak. Yang bikin senjata nuklir pakai otak. Ketika manusia pakai otak, maka akan muncul yang namanya kemanfaatan. Dirinya bisa kaya raya. Orang lain bisa menikmati hasil karyanya. Pakai otak. Nah, kita kalau misalkan Islam tidak ingin jadi seperti buih di tengah lautan. Mulai sekarang kalau dengerin ceramah, dengerin ulama yang pakai otak. Minimal omongannya bisa dipegang. Julu ngomong A, sekarang ngomong A, nantipun harus yang ngomong A. Itu pewaris Nabi. Ikuti. Kalau kaya si Soman, si Adi Hidayat. Dijiksiya, itu bukan ulama. Itu mah ulama-ulamaan. Ulama boongan. Nanti kalau masuk surganya pun surga boongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.